Selamat malam, Pemirsa. Anda menyaksikan Headline News pukul 19. Dua wakil Indonesia hari ini akan berjuang memperbutkan posisi menuju ke final Indonesia Open 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dianra Mukni langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Dianra, bagaimana hasil pertandingan sejauh ini? Lalu di pertandingan keberapa Indonesia akan tampil? Baik, selamat malam, Egan dan juga Pemirsa. Betul sekali pada hari ini, tepatnya di hari kelima atau di babak semifinal Indonesia Open 2023, ada 10 pertandingan yang berlangsung dan sejauh ini sudah ada 7 pertandingan yang berlangsung, di mana 6 pertandingan sudah selesai dan 1 pertandingan ini masih berlangsung hingga saat ini. Dan sejauh ini dengan demikian sudah ada 6 perwakilan yang dipastikan akan menuju ke babak final, di antaranya dari ganda campuran itu ada unggulan pertama asal Tiongkok, Zeng Wang, yang nantinya di babak final akan melawan unggulan 2 asal Jepang, yaitu Watanabe dan Higashino. Sementara itu dari sektor tunggal putri, ada unggulan keempat asal Tiongkok, yaitu Chen Yufei, yang nantinya di babak final akan melawan unggulan ke-6 asal Spanyol, yaitu Carolina Marin. Sementara dari sektor ganda putri, pada hari ini yaitu dari pasangan ganda putri Korea, Baikli akan menuju ke babak final, tapi untuk lawannya sendiri pada hari ini masih akan melangsungkan pertandingan di pertandingan ke-8. Sementara itu dari tunggal putra hingga saat ini juga masih dilangsungkan pertandingan, yaitu antara unggulan pertama dunia asal Denmark, yaitu Viktor Exelsen, melawan unggulan ke-7 asal India Pranoi. Dan untuk Indonesia sendiri, pada hari ini akan berlangsung pertandingannya di nomor 9, yaitu ada Pramudia dan juga Yeremia Rambitan yang bertanding untuk sektor ganda putra. Sementara itu di pertandingan ke-10 atau di pertandingan terakhir, nanti akan ada pertandingan tunggal putra, yaitu antara Antoni Sinisuka Ginting dengan wakil dari Tiongkok di Shifeng. Egan. Ya, Dianra, untuk sementara ini bagaimana perjuangan wakil Indonesia menuju ke babak semifinal? Baik, Egan. Untuk wakil Indonesia sendiri ini akan ada dua, yaitu di Gandah Putra ada Pram dan juga Yerem, serta di Tunggal Putra ada Antoni Sinisuka Ginting. Apabila kita melihat perjalanannya menuju ke babak semifinal Indonesia Open 2023 sendiri, ini memang cukup panjang dan juga melelahkan dari babak ke-32 besar hingga ke babak ke-4 besar atau di babak semifinal ini, di mana untuk Antoni Sinisuka Ginting pertama, ini adalah di babak ke-32 besar, ia melawan wakil Denmark, yaitu Vitinghus. Dan pada pertandingannya saat itu dapat dibilang bahwa Ginting bermain sangat berapi-api, dan Ginting pun menang melawan Vitinghus atau asal Denmark tersebut dengan skor 21-8, 21-10 atau lewat dua game langsung. Sementara itu di babak 16 besar, Ginting berhasil mengalahkan wakil India, yaitu Rajawat lewat rubber game atau lewat tiga game, 20-22, lalu 21-15, dan 21-15. Sementara itu di babak 8 besar, Ginting berhadapan dengan rekan sejawatnya, yaitu Jonathan Christy, dan menang lewat straight game atau dua game langsung, yaitu dengan skor 21-19 dan 21-16. Dan Ginting pun pada hari ini akan menjalani babak semifinal untuk memperebutkan posisi ke final nanti. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Dian Rambukni langsung dari Istora Senayan, Jakarta.